Ratu Adil Apa yang kita ucapkan, kita bijaksana Penuh kasih sejati, itulah sesungguhnya Jadi bukan Bukan sesuatu yang dinantin-nantin, enggak Kalau yu bijaksana, yu juga Satrio Piningit Satrio Piningit, ini kan antuporo Tembung kiasan Apa yang kita ucapkan Ini kan tersembunyi Enggak nampakkan ucapan kita ini Tapi orang mendengar Iya kan Nah, jadi Sosok-sosok yang bijaksana, inilah Satrio Piningit Bahkong dari muda Kayaknya memang Sudah menulis ya, kelas 2 SD Aku nanti hidup tua di menghabiskan Sebelum sekolah Selain Bahkong Ada yang saya kenal Umbulan Duparanggi juga sama Menghabiskan masa tuanya di Bali 8 hari meninggal dunia Penyair hebat Sufi yang sangat luar biasa Ada apa dengan Bali? Kok banyak orang-orang Pilihan ini Tinggal di sini semua, Bahkong? Kalau pertama kali secara ragawi itu berasumsi Di Pulau Bali ini Masih dipenuhi oleh insan-insan yang Sangat disiplin menjalankan seremonial Bakti atau menyembah Menyembah yang maha kuasa ini Dari pagi sampai pagi lagi Jadi Ada kaitan Kehidupan rohani ini dijaga Ini kan? Dari pagi sampai pagi Bakti Itu masih ada di Bali Sesuai dengan adat dan tradisi Ya Nah ini di Bali Maka ketika kita ada di udara pun Aroma Harum pun sudah ada di Awang-awang Saat kita duduk di pesawat Yang sudah tercium Aromanya di sini Nah tinggal bagaimana Seremonial ini dilengkapi Dengan spirit power yang sesungguhnya Di Bali ini Istimewa Karena Sekeliling Pulau Bali ini Ada mata airnya Ada mata airnya Di tempat gresang pun rumput subur Aneh kan? Di depo ini Mata airnya jauh Tapi tersiramin semua Kasarannya gitu Dan Di Bali ini Kalau Insan-insannya itu tetap Menjalankan seremonial dengan baik Dilengkapi dengan Spirit yang Sesungguhnya Jangan sampai lost spirit Jangan hanya Seremonialnya saja Pasti indah Kekuatan itu akan kembali Mengharumkan Bali Dan Bali akan tetap Luar biasa Lihat saja Relung-relung kontur tanahnya Dan sebagainya Ya kan? Ini istimewa sekali Secara Geografis Nah kita Sekarang lemahnya adalah di Demografinya Di kependudukannya Di people-nya Saya merasa Di Bali Kehilangan human Tinggal people Yang hanya dijadikan obyek Sekarang ini Bali People-nya Hanya sampai Jadi obyek Belum jadi subyek Oke Jadi senang jadi tontonan Senang jadi tontonan Dan mengabekan Esensi yang sesungguhnya Bagaimana kita itu Mulai dari maturan Bakti Mungkin bikin pejati Bikin bantenan Bikin aneka ini Dilupakan Misalnya Aroma ini Untuk siapa Aroma ini Banyak yang tidak tahu Generasi muda ini Banyak kehilangan jejak Dan banyak dirusak Dengan beridarnya Aneka Tua palsu Ya kan? Anak-anak muda Sekarang Tenggelam Dalam kemabukan Rusak Jarang yang mengikuti Orang tuanya Yang jadi jerumangku Jadi Pengayah Atau pelayan umat Ada monopoli Unsur-unsur tertentu Yang tidak disampaikan Pada people Sehingga generasi muda ini Tidak tahu Esensi Seremoni Ini penting sekali Untuk Sudara-sudara kita Di Bali ini Agar tidak kehilangan Kekuatan spirit ini Sebab Yang terjadi saat ini Jazz ceremony Law spirit Kan tidak lucu Kalau kita bakti Tiba-tiba orang pada Kesurupan dipural Di tempat suci Kan tidak lucu Kalau tedun Kalau rawat itu Paling teduh sekali Orang itu Kalau mendapatkan Directing Spirit power Itu teduh sekali Orang lain tidak tahu Tapi yang disentuh Sembuh Yang diucapkan Dibergati Dimana kehadirannya Semesta raya itu Indah sekali Mudah sekali melihatnya Kalau kita Berada di suatu tempat Cakrawalanya indah Berarti kita dalam Clear Tetapi kalau Situasinya runyam Berarti kita ada Sesuatu yang kurang Ini agak Gampang Menangkapnya Kalau kita melihat Cakrawala begitu indah Berarti kita dalam kondisi Disertai Disertai Dan janganlah kita Janganlah kita lupa bersyukur Terus ini Ucapan syukur kita ini Harus Seiraman nafas Sejak menginjakkan kaki Di Bali Di Bandara Sampai sekarang Kalau saya lupa bersyukur Pasti hadir Burung tepukur Kukur Kukur Mengingatkan Ya Mengingatkan Dan saya ketemu People-people Sesepuh Nanti Seri ini Bapak Nyeman Seriade Ada yang Lupa bersyukur Dalam hidupnya Kau Ayah raya Tapi merasa miskin Dujuh ini Ini awal-awal Bangung Di Bali Jadi Kita sering lupa bersyukur Jadi jangan lupa bersyukur Setiap waktu Seiraman nafas Kita bermus Bisa gak sebenarnya Manusia itu Berkomunikasi Secara langsung Dengan Tuhan Bangung Saya Bilang Sangat Bisa Ketika kita Nyawiji Ini yang kita Sampaikan kan Ucapan beliau Yang kita Ucapkan Kita pikirkan Kan kekuatan beliau Saat kita ini Diri kita ini Puil Pura Kuil Tempel Masjid Ya katedral Ya diri kita ini Sesungguhnya Kalau Gedung-gedungnya Itu kan Gak ada apa-apanya Yua Tempel Yua Masjid Yua katedral Yua Burra Yua Tempel Jadi raga kita ini adalah Tempat beliau Bertakta Maka kalau Komunikasi Anugerah itu komunikasi Maka Lakukan Jalankan Ini komunikasi Directing yang luar biasa Maka akan sampai Apapun yang kita pikirkan Apapun yang kita lakukan Ada kekuatan Yang Bisa dibagikan Kepada sesama kita Nah ini banyak sekali yang Disalah asumsikan Dengan kanuragan Dengan hipnotis Dengan segala macam Dengan mungkin Regresi Dan sebagainya Bukannya gak tau Dan bisa Jadi Jangan Itu mengandalkan keakuan kita Kesumbungan itu Sudah Maksudnya kerana Kesumbungan Kalau kita Pada ketulusan kita itu Menjalankan Dengan syukur Maka terjadi Kayak gitu Oke Iya Kadang Kita masih khawatir Bakung Ketika kemudian Kita nanti Meninggal dunia Mati Ruh terpisah Dari jasad Jangan-jangan Kita ini masih bingung Aku ini Berada di Alam apa Terus Terakhir ini harus Bagaimana Gitu Nah Saya ingin Mendapatkan Bekal Dari Mbah Kong Supaya apa Supaya kita itu Punya Mapping Pasca hidup Di dunia itu Kita nanti Arahnya akan Kemana saja Orang yang Seperti ini Tempatnya Begini Nah Terus kita Masih bisa melihat Keluarga kita Apa enggak Terus kita Katanya masih hidup Dan mendapatkan rezeki Itu maksudnya Bagaimana Padahal memang Kenyataannya Kita tinggal Ruhnya saja Mohon Diperjelas Bagaimana Jangan tadi Bilangkan Bisa enggak Komunikasi dengan Tuhan Kasarannya Gitu kan Raga kita Ini kan Mewakili Makanya saja Istilah Kalifatullah Raga kita Ini mewakili Kalau raga kita Sudah tidak Mewakili Berarti kembali Kepada keabadian Apa yang dikhawatirkan Kalau kita Memang Sempurna Raga kita Kita dapat Anugerah Muqsa Ya kapan-kapan Kita bicara tentang Muqsa Atau pengen Kenalan Dengan yang sudah Muqsa Kasarannya Itu Ini penting Sekali Enggak ada yang perlu Dikkhawatirkan Ketika raga kita Hancur Enggak ada Karena rohani kita Abadi Sangat bisa Dibuktikan Kalau di Bali Kalau di Bali Ada istilah Penuhunan Dan sebagainya Atau menghadirkan Kembali mereka Yang sudah Tidak berfisik Ya jawaban orang Banyak kesurupan Itu kan jawaban Kalau roh itu Abadi Tetap hidup Jangan menyalahkan Istilah iblis Setan Tidak boleh Jangan Itu sebenarnya Roh manusia Ya pastilah Jadi Kamu tidak Kenal lebih Nyalain iblis Nyalain setan Yang hadir Ke saudara-saudara kita Ini sebetulnya Kan mereka yang Lepas Rohnya Ini Tidak sengaja Mungkin terbunuh Tertabrak Tersembeli Dan sebagainya Itulah yang Dia mencari Mencari Tempat Untuk Pengakuan Atau eksistensi Bahwa dia ada Iya Makanya ada Kerauan Ada kesurupan Dan sebagainya Ini Jangan nyalain setan Bukan Atau jin Tidak boleh Ya kalau misalnya Ada cucunya Beliau ini Yang tiba-tiba Ngomongnya Kenceng Tidak seperti Biasanya Ini bisa buyutnya Bisa kakeknya Masa orang kayak saya Yang usah buyutnya Tidak mungkin Makanya penting Ketika ada Anak yang Kerauan Kerasukan Dan sebagainya Ya kita harus paham Kalau panrohan Siapa yang datang Pasti tahu Otomatis Tidak mungkin Kita menyanyiakan Yang rawoh Jangan ketemu Mbakku Masa tahu Sirekan Ya kan Kakekmu datang Masa Tidak saya terima Jadi harus ada Komunikasi cantik Nah disini Ada yang Menyalahgunakan Ada yang belum Paham Tapi sok tahu Ini banyak sekali Nah Ini beliau juga Mengalami Peristiwa-peristiwa Yang sifatnya Illogical Tapi terjadi Ini dengan Bahasa-bahasa Physically Yang sifatnya Ekstrim Ya gitu Itu banyak sekali Banyak sekali Pertanyaan Pertanyaan terakhir Barangkali Mbakku Banyak orang Berdebat tentang Satriopi Peninget Banyak orang Dialog Di beberapa tempat Khususnya Para praktisi Spiritual Bicara tentang Ratu Adil Bicara tentang Akan terjadinya Bencana Dan lain Sebagainya Yang menimpan Nusantara Atau Jawa Dan seterusnya Apa yang ingin Mbakku Sampaikan Ratu Adil Satriopi Peninget Itu kan Apa yang Kita ucapkan Saat Kebijaksana Engkolah Ratu Peninget Satriopi Peninget Ratu Adil Apa yang kita ucapkan Kita bijaksana Penuh kasih sejati Itulah sesungguhnya Jadi bukan Bukan sesuatu Yang dinantin-natin Tidak Kalau You bijaksana You juga Satriopi Peninget Satriopi Ini kan Anduporo Tembung Kiasan Apa yang kita ucapkan Ini kan Tersembunyi Tidak nampakkan Ucapan kita ini Tapi orang mendengar Ya kan Nah Jadi Sosok-sosok Yang bijaksana Inilah Satriopi Peninget Mungkin diwakili Tukang beca Mungkin diwakili Prajurit Mungkin diwakili Polisi Mungkin diwakili Petani Mungkin diwakili Seniman Kayak Mbakku Diwakili Spiritualis Kayak Jenengan Diwakili oleh Teman-teman Kreator Ini Ini penting sekali Jadi kalau kita itu Sok meramal Sok nucum Nanti bakal Menyangi BMKG Bakal terjadi bencana Sekarang Setiap Tokoh agama bilang Kiamat sudah dekat Ya Zaman telah berakhir Pernah terjadi tidak Akhir zaman Ya kan Ketika seseorang Yang mengaku Paranormal Bilang Tahun 2012 Terjadi kiamat Apa kata Sesuatu yang Disampaikan Dan Mbakkung Publish di Sebuah media sosial Beliau Akan Berakhir Di tahun itu Beliau Akan berakhir Di tahun itu Boleh dicek Di facebook Masih ada Setelah teman Mbakkung itu Itu anugerah Yang tidak main-main Dan saya hanya Menyampaikan hal itu Pada dua orang Saat itu Yang satu Namanya Guntoro Sulung Yang satu Namanya Yosiang Dan ketika ingat Langsung Mereview Keyakinan Keyakinan Mbakkung Terhadap Kiamat Itu terjadi Di Jakarta Alit Ya manusia Sendiri Sendiri Atau Memang Jakarta Ageng Ini Akan Berakhir Karena dari dulu Barangkali Enek moyang kita Juga Bicara Tentang Tadi Mbakkung Singgung Semua tokoh Agama Bilang Kiamat Sudah dekat Dan Zaman Telah berakhir Zaman kita Masing-masing Zaman Kalau Yusengsara Itu Yuk Kiamat Yuk Sukacita Happy Dan Glory Sebetulnya Anugerah Yang Tidak ada Atasnya Kiamat Di diri Masing-masing Kalau kita Sudah Tidak Bisa Menikmati Hidup Tapi Kalau kita Mampu Mensyukuri Hidup Itulah Kita Mendapatkan Nilai Yang Luar Biasa Yang Dikiaskan Dengan Surga Dan Neraka Itu Kehancuran Diri Pribadi Surga Itu Adalah Anugerah Sukacita Kebahagiaan Karena Mampu Mensyukuri Apapun Jadi Jadi Tak perlu Nunggu Mati Kalau Pengen Masuk Neraka Dan Surga Jadi Itu Kan Kiasan Tembung Anduporo Tuhan Kiasan Jadi Jangan Dimaknai Secara Verbal Gitu Kita Ini Orang Akademik Mestinya Paham Bagaimana Itu Bahasa Susastra Bahasa Sastra Atau Bahasa Keguyon Ini penting Sekali Kita Banyak Penalaran Jangan Jangan Ngawur Tadi Tadi Bahasa Selalu Menekankan Open Mind Open Heart Musuh Terbesar Kita Itu Sebenarnya Yang Umum Itu Kesempitan Ya Musuh Kita Yang Terbesar Sedulur Papatmu Itu Tadi Terus Sumbernya Dua Itu Tadi Musuh Terbesar Kita Lupa Salah Irim Murka Sumbernya Dimemaksakan Genda Dan Berprasangka Buru Hanya Itu Ini Waling Bikin Problem Disana Om Swastiastu Jadi Oke Pak Ini Ngobrol Kita Udah Cukup Lama Seru Ya Kan Saya Pengen Dikasih Nasihat Paling Terakhir Sebelum Nanti Kita Pamit Balik Ke Jawa Pak Pasanku Dengan Sedulur Sedulur Yang Pertama Harus Mendahasari Diri Kita Sebagai Kuil Sebagai Tempat Suci Beliau Beliau Tetap Bertahta Di Dalam Diri Kita Terus Lakukan Pernapasan Panjang Terus Bersyukur Dan Belajar Ikhlas Orang ikhlas Rapopo Belajar Ikhlas Matersun Mas Gung Rahayu Rahayu Altyazun